selamat menikmati selamat menikmati kasih Tuhan yang boleh membaharui hidup kami terima kasih Tuhan sayang siapu di nama Tuhan kita mau katakan amin sebenarnya kita mau nyanyikan satu lagu lagu ini lagu baru di tempat ini jadi boleh sambil lihat lagu ini bilang kekuatan di jiwaku keterangan di batinku kalau mengiring Tuhan seumur hidup merupakan kereduan kita kalau lagu ini juga bilang kalau kita mau masuk dalam rencananya Tuhan mau menjadi serupa dengan Tuhan dan harapan kita ya biarlah setiap harapan yang kita punya biar kita taruh hanya di dalam nama Tuhan Yesus amin amin kita akan puja dan dikatakan kekuatan di jiwaku keterangan di batinku ada dalam hadiratmu ada dalam hadiratmu ku menyembahmu ketika tersumpurku di hatimu kesumpurku di hatimu merasakan hatimu merasakan hatimu akan kami melepaskanmu Tuhan akan ku melepaskanmu oh kaya kekuatan di hatimu katakan katakan punggir hendiratmu mengediri seumpur hidupku masuk dalam rencanamu rata Pikiranku, terangganku Kuserahkan padamu Alamanku, alamanku Hanya di dalammu Tuhan, 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 Tuhan Bersamamu, Tuhan Jadikanku, berjadanku Untuk memulihanku Untuk memulihanku Mengirimanku Mengirimanku Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Bermak Pikiranku Menghadanku Kuserahkan padamu Haramanku Hanya di dalammu Bersamamu 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 Jadikanku Berjadanku Bersamamu 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 Amin Amin Bersamamu 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 Sungguh di hatimu Karena sangat kaya-Mu Takkan ku melepaskan-Mu Mencaya Baik mengirimku Mengirimku Sebul hidupku Masuk dalam Rencana-Mu Bapak Pikiranku Tahan takku Harapanku Hanya di dalam-Mu Ku tak tahu Bersamamu Tuhan Jadikan ku Kejadanku Kejadanku Untuk memulianku Untuk memulianku Memilih dirimu Seumur hidupku Kejadanku Aku telah Dalam Mereka Tahan takku Ramamu Bapak Hanya Tahan takku Tahan takku Tahan takku Tahan takku Tahan takku Ku tak sanggup bersamamu bapak Jadikanku perjanamu Untuk memulihara Jadikanku Jadikanku perjanamu Untuk memulihara Jadikanku Untuk memulihara Untuk memulihara Jadikanku Jadikanku Fakil Jadikanku Dekanku Jadikanku Jika ada yang kutuhan, sempurna hidup kami Kami coba ikan kemaham Tuhan, sempurna hidup kami Kami tak muntah yang berpasang Kami mengucap sempurkuan, kalau kami terdokong Tuhan Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber harapan kami Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Sebab kami mau nyanyi dan bersorah hanya bagimu Tuhan Sebab kau itu hanya Tuhan, my power and my land use Kau menaruh kehidupan kami Tuhan Kami mau bermegah Tuhan, di dalam nama Tuhan Tuhan, kesulapan yang kau kutuhan Tolonglah kami, kesulapan yang kau kutuhan Kekuatan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Mari kita mau berjanji, mau bersuara Tuhan, kepada Tuhan, ini Katakan, shout to the Lord Tuhan, to the Lord, all the earth, let us be Power and majesty, praise to the king Pountains fall down, and the sea will roar At the sound of your name Asking for glory, asking for glory At the word of your hand Forever, forever I love you Forever I'll stand Nothing compares Nothing compares To the promise I have Shout to the Lord, all the earth that I see Shout to the Lord, all the earth that I see Power and majesty, praise to the king Power and majesty, praise to the king Pountains fall down, and the sea will roar At the sound of your name And I'll sing for joy, sing for joy And the word of your hand Forever I love you Forever I'll stand Forever I'll stand Nothing compares To the promise I have In you Nothing compares Nothing compares Nothing compares Nothing compares To the promise Oh, 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 nothing compares Say it Nothing compares To the promise I have In you Amin 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 Menyukurlah kita pada Tuhan Sebab dia berani Kau hanya ku selamatkan Kasih setiapnya Menyukurlah kita pada Tuhan Semoga dia berani Kau hanya ku selamatkan Kasih setiapnya Dan Allah kebaiknya Dengan hati bersyukur Keraulah tolantaranya Tentang hati bersyukur Tentang hati bersyukur Tentang hati bersyukur Dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Bagian penumpannya Akan bersorak-sorak Akan bersorak-sorak Terima kasih telah menonton 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 Tuhan, kami boleh tetap bersama pada Tuhan. Amin. Nyanyikan lagu ini saudara. Anak-anak, hide me now. Hide me now. Under your arms. Cover me with you. Cover me with you. Within your mighty hands. When the oceans rise and times this fall, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. Now you are love. I will soar with you. 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 Bapak kau raja. 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 Selamat menikmati 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 Ku tenang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Angkat penyembahan Angkat penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan Yang melindungi hidup kita Yang menjamin masa depan kita penuh dengan pengharapan Tuhan itu Immanuel Yang terus menyertai Dan tidak pernah meninggalkan kita Aura lapas May angkat penyembahan Yang terbaik kepada Tuhan Angkat hati Angkat suaramu Selamat menikmati 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 Karena kata-katanya di dalam lagu ini itu Tuhan itu menjawab doa kita waktu terbaiknya Tuhan Jadi justru lagu ini memberkati saya bukan karena ketika saya dijawab doanya Jadi lagu ini memberkati saya bukan Ketika doa saya tidak dijawab dari lagu ini saya merasa Sebenarnya kayak gitu Jadi jangan ketika doa kita dijawab lalu kita bersyukur sama Tuhan Justru ketika doa belum dijawab sudah harus bilang thank you sama Tuhan Nah jadi ceritanya gini ya Sebelum saya datang kesini Saya cerita aja kenapa saya bisa datang ke Korea ya Sebelumnya Sebelum saya datang kesini tuh saya kerja di China Airlines ya Tahun ini kalau gak risan itu 5 tahun Jadi bayangin 5 tahun Nah sebenarnya udah dari sekitar 3 tahun ya 2012 udah mau risan Jadi udah Tapi 2012 itu risannya maksa Jadi kayak Tuhan saya gak tau Boleh gak boleh saya mau risan pokoknya Itu egois banget ya Jadi udah doa Ternyata memang gak bisa gitu Banyak satu hal, dua hal Ternyata gak bisa akhirnya Ya udah akhirnya Teman saya kirimin aku ini gitu Terus saya langsung merasa Kok kayaknya Tuhan Kasarnya tuh menampar dibuka gitu ya Jangan kayaknya apapun yang kita doa Harus saat itu juga dijawab gitu Intinya berlalu sampai tahun 2013 Itu rasanya tuh setiap hari Kekanker yaudah enggak yaudah Apalagi bosnya baik banget Cuma tinggal di BBM Pak Akhirnya saya gak datang ya Kenapa? Sakit perut Kamu setiap hari sakit perut? Iya Pak Kenapa ini berperempuan ya kan? Ya udah Akhirnya Santai gitu kan Saking bosnya santai juga Jadi tuh makin Aduh Rasanya datang gak apa-apa Gak datang juga gak apa-apa Akhirnya aduh Gak bisa nih begini Terus gak bisa dong Maksudnya Kinerja juga udah berkurang Terus gak jadi berkat juga Bagi orang lain gitu kan Orang liat kok Sioan kerjanya begini ya Datang setiap hari ke kantor Jam 11 Jam 11 Kerja macam apa itu? Bosnya aja jam 10 udah datang gitu kan Ya udah Akhirnya doa lagi Doa Aduh udah apply sana Apply sini Cari kerja sana Cari kerja sini Istilahnya saya tuh Tetap maunya sih Kalau bisa ya memang Di pariwisata lagi Airlines lagi Tapi Kalau bisa tuh Mencoba sesuatu yang lain Daripada yang Saya sudah lakukan Setiap hari gitu Jadi Intinya Udah cari sana Cari sini Selama 6 bulan Dari 2013 Bulan Juni Kurang lebih Sampai Januari Itu setiap hari Aduh Masih parah Doanya juga ada Tuhan gimana Gitu ya Udah denger lagu ini Juga semakin dikuatkan lagi Terus akhirnya Tiba-tiba dapat satu kabar Ditawarin Jangan lupa kerja di Korea Hah serius nih Aku cuma yang Hah serius Bener-benernya Gak pra kepikiran gitu Dan Akhirnya Prosesnya lama Sebulan dua bulan gitu Jadi intinya Akhir Desember Politi saya tuh udah keluar Januari akhir Itu bisa berangkat Tapi Februari Tanggal 8 Ya Pernikahan Cici Teman baik saya Dan saya tuh Disuruh Jaga Ampau Sebenarnya bisa nolak Kalau mau kan Karena kerja di Korea Itu kesempatannya Mungkin seumur hidup Gak dua kali Gitu kan Tapi Akhirnya saya doa Karena ini teman baik Saya gitu Cicinya juga Teman baik saya juga Jadi saya doa Aduh Tuhan Gimana gitu ya Gak ngarep-ngarepin banget Kalau bisa keluar Itu juga gak ngarepin banget Dapet yaudah Gak dapet yaudah Cari lagi Ternyata intinya Akhirnya Februari akhir Baru keluar Jadi Semuanya itu Tepat pada waktunya Gitu Kalau misalnya Saya Januari Udah berangkat Kan Jadi saya meninggalkan Satu momen Bahagianya Teman baik saya Gitu Cicinya Jadi Dari kesaksian saya Saya mau cerita Tuhan itu Benar-benar Tepat waktu Gak pernah Namanya terlambat Satu detik Lebih cepat Satu detik Juga gak pernah Gitu Jadi makanya Dari lagu ini Kalau kita dengar Tuhan menjawab doa kita Dengan cara terbaiknya Tuhan Gitu Kan bisa aja Sebenarnya Januari itu Saya udah berangkat Bisa aja Tapi Tuhan gak mau kayak gitu Tuhan mau saya Melewati momen terbaiknya Teman baik saya dulu Jadi Lagu ini Sangat memberkati sekali Dan ada kata-kata lagi juga Segala yang kupinta Dengan iman Kupersyukur Atasnya senang biasa Bahkan sebelum dijawab Jadi Bersyukur dari hal-hal kecil Saya tiap hari Contoh Lihat nih Satu badan kita ini lengkap Garinya lima Pernah ingin gak Kalau kita cuma punya Pujuk hati Jadi Hal-hal kecil aja Itu udah thanks God Jadi Jangan cuma dari Wah saya punya uang Lima miliar Terima kasih Tuhan Dan Satu hal lagi Saya tuh sebenarnya suka meremehkan doa Kalau misalnya doa itu Cuma kalau mau minta sesuatu yang besar Bukan misalnya doa yang Terima kasih Tuhan Tapi Tuhan sih yang mau minta ini Pokoknya harus dapet Sebenarnya gak boleh gitu Karena Kan kalau kata orang Tuhan hanya sejauh doa Gitu kan Ya gitu lah Jadi Semoga kesaksian saya Bisa memberkati ya Oke Mau nyanyi dulu Terima kasih Tuhan 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 Dengan judul financial freedom Kemerdekaan dalam keuangan Mari kita buka 1 Timotius Pasal 6, ayat 6 sampai 10 Saya sudah siapkan powerpoint Saya baca ayat 6, setelah 7 Demikian kita saling bergantian Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Ayat 7 Asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Baca bersama ayat 10, 2, 3 Karena akar segala kejahatan Ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang Dari iman dan meniksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Ada 3 kata berbahaya Dalam teks ini yang saya kasih warna merah Karena 3 kata ini Yaitu ingin kaya Cinta uang Mengburu uang Itu berbicara mengenai penilaian Yang salah terhadap uang Penilaian yang salah terhadap uang Dan penilaian kita yang salah kepada uang Itu memiliki daya rusak Yang pengerikan Yang pertama dikatakan Terjatuh ke dalam pencobaan Kedalam jerat Kedalam berbagai nafsu yang hampa Dan yang mencelakakan Yang menenggelamkan manusia Kedalam keruntuhan dan kebinasaan Yang membuat orang itu menyimpang Dari iman Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Sudara ada sebuah quotation yang berkata Uang itu adalah hamba yang baik Tetapi tuan yang jahat Uang adalah hamba yang baik Tapi dia adalah tuan Yang jahat Apa maksudnya? Kalau kita jadikan uang Sebagai tuan kita Maka uang akan mengendalikan Seluruh hidup kita Sehingga akibatnya Kita hidup dalam kekhawatiran Kita hidup dalam Berbagai hal-hal yang jahat Menyimpang dari iman Menyimpang dari moral Menyimpang dari etika Mengorbankan keluarga Mengorbankan kesehatan Mengorbankan persahabatan Tapi kalau kita jadikan uang Sebagai hamba Yang baik Artinya kita yang Kendalikan uang Kita yang kelola uang Maka uang itu bisa menjadi Sebuah sarana Untuk mendukung pekerjaan Tuhan Untuk berbuat baik Kepada banyak orang Dan untuk memuliakan alat Untuk mendukung pekerjaan misi Memberitakan injil Kepada bangsa-bangsa Untuk jadi berkat Bagi banyak orang Kita bisa gunakan uang Halo? Amin? Jadi pilihannya ada di tangan kita Nah hari ini saya mau coba Bagikan kepada saudara Prinsip-prinsip sederhana Supaya kita semua Merdeka dalam keuangan Ada yang berpikir Merdeka keuangan itu Bicara banyak uang Tapi kita semua tahu bahwa Ada banyak orang-orang kaya Secara materi Yang hidupnya tetap Merasa hampa dan kosong Merasa hidup ini sia-sia Bahkan tidak sedikit dari mereka Yang memilih untuk bunuh diri Padahal mereka punya banyak uang Saya yakin dan percaya Bahwa bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Tuhan jauh lebih tahu Yang terbaik buat kita Amin? Oleh karena itu Merdeka dalam keuangan Itu bisa kita alami dalam hidup kita Sekarang juga Bilang sama sebelah Sekarang juga Sudah harus tunggu Oh nanti kalau sudah pasif income Oh nanti kalau sudah punya rumah besar Oh nanti kalau sudah punya Aset sekian Tadi disebut angka 5 miliar Sama Yohan Baru saya Financial freedom Baru saya mengalami Kemerdekaan dalam keuangan Saudara Mari kita lihat bersama Pendi Ajarkan Alkitab Siapa yang mau mengalami Kemerdekaan Dalam keuangan Boleh lupa ikan tangan dikit Haleluya Siapkan Buat poin saudara Kertas saudara Saya akan bagikan Tiga Cara Untuk kita mengalami Kemerdekaan dalam keuangan Untuk kita bebas Dari belenggu kekhawatiran Akan uang Yang menyiksa kita selama ini Sudah siapkan Yang pertama Kalau sudah membebas Dari belenggu Keuangan Yang pertama Saudara harus lakukan ini Belajar Berkata Cukup Bilang Belajar Berkata cukup Dua Tiga Belajar Satu Timotius Pasal 6 Ayat 6 Sampai 8 Saya baca sekali lagi Memang ibadah itu Kalau disertai rasa cukup Cuannya gede Kata orang Chinese Keuntungannya Besar Saudara Sebab kita Tidak membawa Sesuatu Apapun Ke dalam dunia Betul ya Jonathan Waktu lahir ke dunia Bu Yeni Tidak bawa apa-apa ya Kosong ya Saudara Papa mamanya Yang kasih dia baju Papa mamanya Yang kasih dia Pasintas-pasintas Yang luar biasa Tapi kita semua tahu Manusia datang Tidak bawa apa-apa Dan nanti Ketika kita meninggal pun Meskipun nanti Kita diberikan pakaian Tentunya Dudukan jas Gitu ya Ada yang Alkitab Dan lain sebagainya Tapi kita semua tahu Bahwa itu semua Tidak kita bawa dalam kekekalan Karena itu masuk Kedalam liang kubur Fana Alkitab berkata Asal ada makanan Dan pakaian Cukuplah Bilang sama sebelah Asal ada makanan Dan pakaian Cukuplah Amin Ibrani 13 Ayat 5 Janganlah kamu menjadi Hamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan engkau Amin Aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau Tuhan berjanji Dia adalah Bapak yang baik Dia berjanji Buat dia tidak akan membiarkan kita Dia berjanji Bahwa dia tidak akan meninggalkan kita Karena dia adalah Bapak kita Amin Dia baik Dia baik Ku yakin Dia selalu Sertaku Dia baik bagiku Sekali lagi Ku tahu Bapak memelihara Ku tahu Bapak Bapak memelihara Jangan kuat ya Jangan kuat ya Sudah Dia baik Dia baik Dia baik Ku yakin Dia selalu Sangat aku Dia baik bagiku Lewat Lewat pada cobaan Lewat pada cobaan Semuanya Mendatangkan kebaikan Ku tahu Bapak Lihat aku Lihat aku Lihat aku Dia akan balik Bagiku Lukas pasal 3 Ayat 14 Berkata begini Dan prajurit-prajurit juga bertanya Kepadanya Apa yang harus kami perbuat Jawab Yohanes Kepada mereka Jangan merampas Dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu Dengan Gajimu Be content with your pay Saudara, teks ini Disampaikan oleh Yohanes Pembaptis Yang kita tahu Gahar Yohanes Pembaptis itu Kalau Kotbah kan gahar ya Nah, salah satu Ciri dari Kotbah Yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis Tentang pertobahan Ya, karena beliau Memang sangat kencang Ngomongin pertobahan Salah satu ciri Dari orang yang bertobat itu adalah Dia bisa mencukupkan diri Dengan gaji Dengan penghasilan yang ada Jangan merampas Katanya Jangan memeras Jangan panasan Melihat orang lain Ganti ganti handphone Note 1, note 2, note 3 Note berapa lagi Jangan panasan Melihat orang lain Ganti-ganti iPad Ganti-ganti Baju Atau Tas Atau Sepatu Atau Jam tangan Atau Perhiasan Soalnya jangan iri Sama mereka Jangan panasan Amin Cukupkanlah Dirimu Dengan Penghasilan Dengan gaji Percayalah Bahwa Setiap orang Punya kapasitas Masing-masing Kalau kita setia Dengan kapasitas Yang ada sekarang Tuhan akan percayakan Perkara-perkara Yang lebih besar Amin Jangan bandingkan dirimu Dengan orang lain Karena semua orang Punya persoalan Hidup masing-masing Tapi marilah Kita bersyukur Dengan apa yang ada Dalam itu kita Karena ada banyak orang Di bawah kita Ada banyak orang Yang gak memiliki Apa yang kita miliki Hari ini Halo Filipi 4 Ayat 11 Sampai 13 Katakan begini Kukatakan ini Bukanlah karena Kekurangan Karena aku Belajar Ada kata Belajar disitu Artinya memang Tidak mudah Untuk berkata cukup Apalagi manusia Setelah jatuh Dalam dosa Itu gak pernah Ada kuasnya Selalu merasa Kurang Selalu merasa Kurang Dan itu akar Kenapa orang Punya masalah Dalam keuangan Karena dia gak pernah Puas Karena dia gak pernah Merasa cukup Karena dia gak pernah Bisa bersyukur Dengan apa yang Dia punya Akibatnya Mereka akhirnya Mengakukan hal-hal Yang begitu mengerikan Dalam hidup mereka Nah sudah lah Kita berkata Aku tahu Apa itu kekurangan Berarti Paulus Pernah mengalami kekurangan Aku tahu Apa itu kelimpahan Dalam segala hal Dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu Yang merupakan rahasia Bagiku Baik dalam hal kenyang Maupun lapar Baik dalam hal kelimpahan Maupun kekurangan Paulus pernah alami Semua itu Dan ini ayat 13 Luar biasa Kita baca Dua, tiga Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang memberi Kekuatan Kepada aku Saya berdoa Sudah bisa bahagia Sudah bisa bahagia Dengan jalan kaki Maka saya yakin Sudah gak akan Mengalami kesulitan Pada waktunya Tuhan berikan mobil Kepada sudara Halo, amin Sudah satu indah Pada waktunya Kalau sudah bisa bahagia Sekarang belum punya rumah Ngontrak mungkin Atau masih Kos-kosan Kosion ya Atau apalah Sudara belum punya rumah sendiri Tapi sudah bisa bahagia Sudah kata Tuhan Seperti tadi kata Yawan Tuhan terima kasih Memang belum punya rumah Belum punya jodoh juga Terima kasih Karena jodoh itu pasti datang Rumah yang terbaik Tuhan juga pasti akan kasih Amin Sudara, Tuhan itu sayang sama kita Sudah jangan curiga sama dia Dia sayang sama kita Dia pengen kita itu bebas Dari belebu kekhawatiran Dia pengen kita lepas Itulah orang yang kaya Orang yang kaya itu hidupnya puas sama Tuhan Orang yang kaya itu bahagia Dengan apa yang ada Dia puas sama Tuhan Orang yang kaya itu Tidak pernah merasa kekurangan Jangan pikir Orang banyak uang pasti kaya Mungkin dia kaya secara materi Tapi mentalitas Belum tentu Makanya perlu revolusi mental Perlu diperbaharui Maksudnya mentalnya Cara berpikirnya Sudara ya Nah Saya percaya Segala sesuatu indah pada waktunya Amin Ada banyak orang yang pikir Aduh hidup saya kurang Karena gaji saya masih sekian Saya pakai Gaji ukuran Indonesia ya Misalnya dengan gaji 1 juta rupiah Misalnya Sudara merasa Aduh kurang Saya harus Lebih gajinya Lebih tinggi lagi Dia pikir Kalau dia Tingkatkan gajinya Maka hidup dia akan lebih Dia lebih bahagia Maksudnya Tapi kenyataannya Sudara ketika dia Banting tulang Dia kerja keras Dia berhasil menaikkan pendapatannya Dari 1 juta mungkin Ke angka 2 juta Atau 3 juta rupiah Lalu ketika ditanya Apakah kamu sudah puas Apakah kamu sudah bahagia Ternyata dia bilang Enggak Masih kurang Dulu dia bilang Angka segitu kurang Dia kerja keras Begitu dapet Dia tetap merasa hidupnya Kenapa Karena ternyata Tagihan hutangnya Juga bertambah banyak Sudara Dan gaji 3 juta Dia punya tagihan hutang 5 juta Lalu dia pikir Kalau dia punya gaji 5 juta Dia pasti akan happy Dia akan bahagia Lalu dia naikin lagi Dia kerja keras lagi Dan sayang sekali Bukan hanya Tulangnya yang dibanting Tapi keluarganya dibanting juga Sudara ya Waktu liburannya dibanting juga Firman Tuhan dibanting sama dia Ya bahkan dia tidak agama mungkin Dia tabrak semua Etika Moral Apapun dia tabrak Demi dapatkan uang Misalnya 5 juta Atau 7 juta rupiah Dan ketika sudah ada apa di tangan Dapat orang itu bahagia Ternyata gak juga Karena tagihan hutangnya tambah Jadi 9 juta rupiah Sudara Jadi sebenarnya persoalannya ada gimana Persoalannya ada di mental Sudara Lebih atau kurang Itu persoalannya ada di mental Kita masing-masing Salomo adalah orang paling kaya Next Ini yang menulis kita pengkotbah Mari kita lagi ngomongin tentang Raja satu ini Ini orang kaya Sudara Istrinya Bundiknya Ditotal semua Seribu wanita Halo para pria Bukankah itu yang kita inginkan selama ini Seribu wanita Sudara Apa sih yang dikejar oleh Orang-orang hari-hari ini Dunia kejar apa sih Salomo punya semua Money Power Sexuality Tiga-tiganya Punya Salomo Sudara Tapi kalau sudah baca Kitab pengkotbah Nanti pulang dari sini Coba baca kitab pengkotbah Begitu buka pasal satu Dia tulis Segala sesuatu adalah Sia-sia Karena dia sudah punya semua Dan dia tulis Pengkotbah 5 ayat 10 Sudara Orang kaya yang punya banyak uang ini Ngomong begini Siapa mencintai uang Tidak akan puas dengan uang Dan siapa mencintai kekayaan Tidak akan puas Dengan penghasilannya Semuanya Sia-sia Sudara Saya belajar Minggu depan lebih praktikal lagi Karena minggu depan kita akan hadirkan Narasumber yang memang banyak Belajar tentang financial planning Saya bagikan secara umum-umum Ajar minggu depan Baru kita ada diskusi Ada interaksi Sudara harus datang Financial planning minggu depan Tapi saya belajar Sudara Dari pengamatan saya Selama ini Persoalan peuangan Masalah dalam peuangan Seperti hutang Itu kebanyakan disebabkan Karena dua hal ini Yang pertama Itu karena gaya hidup Yang bernama Konsumtif Ya ini ada wajah Sudara Di sini Ini lagi sell 50% Sudara Gaya hidup konsumtif Apa sih konsumtif itu Suka belanja Tanya sama sebelah Kamu suka belanja gak? Sudah punya Bukan ya gak punya Sudah punya baju ini Sudah punya baju ini Kita udah punya banyak Di lemari kita Tapi kita beli Karena lagi sell Lagi murah Kita hajar aja Sudara Dan akhirnya terjadilah Yang namanya Besar pasat Daripada tiang Apa itu? Besar Besar pengeluaran Daripada pendapatan Kata Yohanes Pembaptis Itu gak bertobat Yohanes Pembaptis Dari cukup Karena dirimu Dengan gajimu Kalau gaji sudara Dapet lima Sudara keluarin tujuh Itu gak bertobat Sudara Sudara itu Cuma punya lima Jangan dikeluarin tujuh Tapi kalau sudara punya lima Sudara keluarin Hanya tiga Satu Sudara kasih perpuluhan 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 Persembahan Satu Sudara simpan Safety buat masa depan Sudara Itu baru-baru tobat Jangan lima-limanya Dihabisin Bahkan sampai nguntang Saya bukan anti-hutang Ya nanti dalam bisnis Tentunya ada itu Tapi kalau nguntang Untuk sesuatu yang produktif Di dunia bisnis Masih diokekan Tapi kalau hidup sudara Setiap hari Hanya bayar nguntang Sudara hutang Gali lubang Tutup lubang Masuk lubang Sudara Menurut saya itu udah gak normal lagi Sudara Udah gak normal lagi Kalau hidup kita hanya seperti itu Dan hati-hati dengan yang namanya Gaya hidup Semakin tinggi pendapatan seseorang Saya ingat kata-katanya Pak Melvin Semakin tinggi pendapatan seseorang Gaya hidupnya Juga makin Tinggi Dulu kalau handphone note 1 Mungkin udah bersyukur Karena pendapatannya masih Begitu naik pendapatannya Ya Pak Melvin ya Mulai ngelirik Mana lagi yang mahal Yang mahal Sikat Giliran persembahan Aduh persembahan Gak ada uang Tuhan Utang dulu ya Gak perbulan dulu Tiga bulan ini ya Tuhan Mau beli ini Gak perbulan dulu ya Tuhan Nanti Nanti utangnya saya bayar Tuhan ya Kalau gak Tuhan Hitung-hitungan banget Untung Tuhannya bukan Dedi Satoso Kalau Tuhan Sudara Dedi Satoso Saya kemplangin satu-satu Dia bilang gak ada duit Bukan gak ada duit Salah prioritas Bukan gak ada duit Kita semua punya duit Tapi kita gak punya prioritas Yang bener Yang nomor tiga Jadi nomor satu Yang nomor satu Jadi nomor lima Yang terutama Kita jadi yang terbelakang Yang terbelakang Kita jadi yang terutama Akhirnya kita bingung Ya jaman kita rusak Kenapa bocor 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 Habis terus uang kita Dan kita gak pernah bisa Memberikan yang terbaik Untuk pekerjaan Tuhan Sudara Kita perlu kuah roh Yang namanya Penguasaan diri Sudara Saya ngomong gini Bukan berarti Saya gak dicobain Banyak sama Kevin Jalan-jalan ke Yondongko Ya Bisa aja itu Melihat Ada kemejaan Bagus banget Slimfit Ya STCO Aduh Ya Surah pikir pendeta Gak tergoda Saya juga pengen Punya baju yang Baru Kalau satu tahun ini Baju saya kan ini Gitu Saya juga gak pernah Saya gak pernah belanja Memang Saya gak pernah belanja Saya pake aja Setiap tahun Bajunya ini Terus kalau yang Kapal sama saya Lihat aja di video Youtube Baju yang kaster Ini kan gitu aja Nah kemarin Di Yondongko itu Baju yang keren Terus udah banyak Bodaan-bodaan Oh itu kalau Lu pakai pompa Bagus Sudara Kalau lu pakai pompa Itu kalau Udah mulai ada Bodaan-bodaan Sudara Untuk Beli 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 Dan juga pada Kabungan saya Saya atur Semua itu Dan kalau saya tahu Ini udah di luar Kebutuhan Ini keinginan 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 ini Yang tadi itu baru keluar Dari Begitu naik Itu kabang Eh kabang Tas Itu sell 80% Sudara Itu sell 80% Wah Itu Untung kita pria Coba itu gadget Langsung Kita kilaf lagi Begitu itu gadget Begitu lihat itu handphone Sell Kita langsung kilaf lagi Kita lupa Dengan semuanya Itu tas Itu bagian godaan Untuk wanita Wanita-wanita Kita cantik Akhir jawaban Nah Sudara Yang kedua Makin mahal wanita-wanita Sekarang ya Tunggu dulu Tunggu dulu Gaya hidup mewah Gaya hidup mewah Soalnya harus hati-hati Dengan gaya hidup mewah Soalnya harus ukur Ini cocoknya Makan di sitang Restoran Harga berapa Ada banyak orang Penghasilannya segitu Tapi makannya di restoran-restoran Mahal Sudara Mau gaya Gitu ya Dia langsung Terakhir lagi Padahal dia sendiri Lagi hirin Wah dia sok Dia terakhir Untuk gaya Supaya dikelu Wah terima kasih Banyak duitnya lu Tidak banyak godaan Di sekitar-gita kan Sudah harus lihat Nggak harus makan di tempat-tempat mahal Boleh makan di tempat-tempat mahal Tapi jangan jadikan itu Sebuah gaya hidup Cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada Siktang sekarang Tiga setengah 4.000 Dapat makan Bunuh Bisa Sudara Debang salah satunya Dengan tiga setengah cukup Makan sekali cukup Artinya Kita sebenarnya bisa Sudara harus bisa membedakan Antara kebutuhan Dengan keinginan Sudara harus sadar bahwa Hidup kita ini Tubuh jiwa Rauh kita Keuangan kita Kesehatan kita Kepandayan kita Itu semua miliknya Tuhan Uang sodara itu Miliknya Tuhan Bilang sama sebelah Gunakan dengan bijaksana Itu punya Tuhan Tau Punya Tuhan Tau Itu punya Tuhan Saya selalu teringat Sama kata-katanya Eugene ya Soal liter yang pernah Dia selalu mengingatkan saya Ya kalau mau mimpi Kujian atau apa Dia selalu mau gini Kemarin pun di pertemuan Presiden-Persiden Dia ngomong Cari tau apa yang Tuhan mau Nyangi itu Jangan sekedar nyangi Cari tau apa yang Tuhan mau Nah saya kutip Kata-kata dia Sama dengan uang kita juga Kita harus cari tau Apa yang Tuhan mau Saya percaya Karena Eugene sayang sama Tuhan Amin Bisa terasa Untuk dia menyembah Tuhan Amin Tapi saya percaya Anne dan semua Song Neger Biasi Juga mengasihi Tuhan Amin Amin Haleluya Semua kita mengasihi Tuhan Nah sodara Kita harus puas Sekalipun Selain Selain Kau ini di bumi Sekalipun Dagingku dan hatiku Habis lenyat Gunung batuku Dan bagianku Tetaplah Allah Selama Lamanya Kau sudah membebas Dari melenggu keuangan Belajar untuk puas Dengan Tuhan Kuas Aku sudah puas Punya engkau Dalam hidupku Itu sudah cukup Tuhan Itu sudah cukup Lagi Yesus Ngajar juga Kau dalam doa Bapak kami Berikanlah kami pada hari ini Makanan Minuman yang Sejujurnya Kalau dikasih lebih Buat siapa Kalau dikasih lebih Buat orang lain Dia punya visi yang bagus Saudara Mau mendirikan sekolah Untuk Sekolah Rumah Untuk Anak-anak yang Tidak punya uang Dan lain sebagainya Tidak punya orang tua Ya kayak gitu Adik saya kasih Saya kutip Profile picture-nya Adik saya Yang misalnya tiga Dia bilang gini Adik saya Bahagia itu sederhana Sesederhana Kamu tersenyum Dan bersyukur Dengan apa yang Kamu sudah punya Wah so sweet Sudah kalau Kalau Punya Kata-kata yang Menguatkan Itu di-share Sudah ya Di grup di IC Ada Jangan bium Di-share Sudah ya Di-share Karena itu akan Memberkati orang lain Profile picture Atau apa Jangan Yang negatif-negatif Sudah ya Yang melihat Orang jadi bete Tapi Masih yang membangun Supaya orang Jadi berkoleh Kasih karunia Oke Yang kedua Saya cepat Yang kedua Kalau saudara Mau mengalami Kemerdekaan dalam Keuangan Sudah harus Mengandalkan Tuhan 1 Timotius 6 Ayat 17 Peringatkanlah Peringatkanlah kepada Orang-orang kaya Di dunia ini Agar mereka Jangan tinggi hati Dan jangan berharap Kepada sesuatu yang Tidak tentu Seperti kekayaan Melainkan Kepada siapa Allah Berharap Mengandalkan siapa Allah Yang dalam kekayaan Yang memberikan kepada kita Segala sesuatu Untuk Inilah freedom Inilah financial freedom Bisa menikmati hidup Makan kenyang Tidur nenyap Dan bisa tersenuh Apakah orang kaya Pasti memiliki itu Belum tentu Kalau saudara Bisa memiliki itu Saudara adalah orang kaya Dan kalau saudara Saudara bisa bersyukur Dengan yang kecil Yang gede Tuhan siapkan buat saudara Amin Mulai dari hal-hal Yang sederhana dulu Saya kutip Dari the passage bible Dikatakan gini Ayat ini Tell those rich In this world Well to quit Being so full of themselves Apa itu Peringatkan kepada Orang-orang kaya Di dunia ini Supaya Jangan cuma mikirin Diri sendiri Me, myself, and I Semuanya tentang aku Dikatakan lagi And so obsessed with money Hanya terobsesi dengan uang Which is here today And gone tomorrow Yang ada hari ini Dan besok bisa lenyap Tell them to go after God Who piles on all the riches We could ever manage Peringatkan kepada mereka Untuk Pergi mengejar Tuhan Yang sudah menumpuk Semua kekayaan yang Lebih besar Daripada yang mampu Mereka kelola Saudara Langit dan bumi itu Punyanya Tuhan Amin Kenapa sih Tuhan Belum jawab doa kita Atau kadang Dia gak jawab doa kita Seperti yang tadi Nyanyiin sama Yohan So sweet Sama Henry Aduh pasangan ya Menghadirkan hadirat Tuhan Memberkati kita semua Kenapa Tuhan Belum lakukan itu Karena Tuhan melihat hati kita Hati itu yang Tuhan lihat Itu hati Soalnya internal Bukan eksternal Kayak miskin itu internal Kayak miskin itu mental Kayak miskin itu attitude Itu bicara sikap hati Tuhan bilang Kalau hatimu melekat Kepadaku Kalau hati kita Melekat kepada Tuhan Dia bisa jauh Dia bisa memberikan Jauh lebih besar Jauh lebih banyak Dari apa yang kita doakan Dan pikirkan Saudara Saya ngalamin itu Dalam hidup saya Dalam pelayanan Terlalu banyak Kalau harus kesaksian Tapi tadi Sekutif dari kesaksian saya Saya kalau korba itu Dulu di Bangkok Di Singapura Di Bangkok Korba itu saya pakai kertas Jadi Kalau Mau korba Saya catatan-catatan Korba itu saya pakai kertas Kayak begini Sebenarnya Tiba-tiba Setelah sekian lama Saya pelayanan Saya gak pernah mengeluh Dengan itu Gak pernah salah Buat saya pakai kertas Saudara Gak ada masalah Buat saya Saya bisa bersyukur Dengan itu semua Dan tiba-tiba aja Ada jemaat Di Bangkok Saya pelayanan di Bangkok Tiba-tiba dia ngasih Sesuatu buat saya Yang bikin saya tercengang-cengang Dan terkaget-kaget Karena itu jauh lebih besar Dari apa yang saya pikirkan Dan harapkan Gak saya buka Ipad Saudara Ini Ipad saya Pemberian orang Karena dia bilang Aduh Pastor Dedy Kasian banget Kok banyak pakai kertas Ini saya kasih Tapi bukan berarti Saya minta-minta Jemaat Minta dong Jemaat Aduh saya pakai kertas Kok banyak kasihan Sama saya Tiba-tiba Tiba-tiba aja Tuhan kasih Dan saya percaya Yang ngalamin seperti saya Banyak Pasti banyak yang ngalamin Seperti saya Hal-hal yang gak terduga Saudara Tuhan itu Banyak kasih surprise Banyak kasih kejutan Sama kita Karena Tuhan suka Orang yang rendah hati Orang kaya itu Cenderung sombong Sombong Karena mereka Melekatkan hati mereka Pada duit Ya kan Saya pernah cerita Orang kalau kaya itu Kan enak dia Posisinya di atas Dia punya wawasan lebih luas Dia punya pilihan lebih banyak Beda sama orang miskin Kalau orang miskin Di bawah Kalau sudah di lantai satu Gak punya banyak pilihan Tapi kalau ada di lantai dua belas Sudah punya banyak pilihan Siapa aja yang bisa Makan hari ini Ya kan Soalnya di atas Kalau yang di bawah Makan apa yang kita hari ini Beda Beda pertanyaannya Makan apa hari ini Masih lantai satu Lantai dua belas Siapa lagi yang kita makan hari ini Siapa lagi yang bisa kita hajar hari ini Ya kan Kalau orang kaya Makanya kita bilang hati-hati Kalau kita tinggi hati Berarti kita memposisikan Diri kita sebagai musuh Tuhan Karena kita berkata Tuhan menentang orang yang contoh Tapi mengasihani Orang yang rendah hati Jaga kerendahan hati saudara Ulangan 8 ayat 17 18 berkata Haruslah kau ingat kepada Tuhan Dia yang memberikan kepadamu Kekuatan untuk memperoleh kekayaan Semua hanya karena Anugerah Tuhan Kalau kita bisa memperolehnya Itu adalah bonus Dan itu kekuatannya datangnya Dari Tuhan Amin Kerja keras Kerja cerdas Itu penting Working hard Working smart Itu penting Tapi ada satu lagi Sudah harus mengandalkan Anugerah Tuhan Anugerah Tuhan Itu bisa bekerja jauh lebih besar Dari bekerja keras Dan bekerja cerdas Seperti yang sekarang lagi Kumanatkan para motivator Hari-hari ini Yang ketiga Sudah yang terakhir Yang ketiga yang terakhir Yang ketiga yang terakhir Kalau sudah mau bebas Dari Belenggu cinta Akan uang Akan segala kejahatan Kekuatiran Akan keuangan Sudah harus jadi orang yang murah hati 209 Ayat 6-8 Orang yang menambur sedikit Menuai sedikit Orang yang menambur banyak Menuai banyak Ayat 7 kita baca bersama 2-3 Hendaklah masing-masing memberikan menurut Kerelaan hatinya Jangan sedih Atau kepaksaan Tapi Allah mengasihani Orang yang memberi dengan Sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan Segala kasih karunya kepada kamu Supaya kamu senantiasa Berkecukupan Berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan Di dalam pelbagai kebajikan Ia yang menyediakan Benih bagi penabur Dan roti untuk dimakan Ia juga yang akan menyediakan Benih bagi kamu Dan melipat gandakannya Dan menunggukan Buah-buah kebenaranmu Oke next time Saya akan bahas lebih detail Ini sekarang saya bahas Secara cepat aja Kalau saudara mau bebas Dari pelembur keuangan Kalau saudara mau bebas Dari kekhawatiran Akan kondisi keuangan Dari roh yang mencekik Saudara selama ini Yang membuat saudara Gak bisa bahagia Gak bisa bersyukur Saudara belajarlah Jadi orang yang murah hati Jangan lagi terus Mikirin diri sendiri Kalau terus fokus sama diri sendiri Kita akan selalu merasa kurang Tapi ketika kita fokus Melayani orang lain Kita fokus Memberi kepada orang lain Memberi Umum Gak hanya uang ya Tapi salah satunya juga adalah uang Saudara Maka kita akan bebas Dari pelembur itu Nah Alkitab ngajarin kita Supaya punya disiplin Katakan disiplin Disiplin Bilang sama-sama Murid Yesus harus disiplin Saudara Disiplin juga dalam hal keuangan Maliaki pasal 3 Ayat 10 sampai 11 Mengajarkan kepada kita Tentang persembahan persepuluhan Saudara tentu Sudah tahu Ayat-ayat ini Sudah sering Mungkin saudara dengar Memang di BIC Terima kasih gak terlalu sering Saya kotbahkan Saudara Karena saya memang Mau mengajak saudara Untuk Mengasihi Tuhan Saya mau bawa saudara Untuk mengasihi Tuhan Karena kalau saudara Sudah mengasihi Tuhan Yang begini-begini Gak usah jadi perdebatan lagi Saya pikir Yang begini-begini Jadi perdebatan lagi Karena kalau udah cinta sama Tuhan Dia gak akan cinta sama uang Gitu soalnya Jadi saya memang gak jarang Kotbahin Tapi kali ini saya harus kotbahin Tahun lalu saya kotbahin Sekarang saya kotbahin lagi Persembahan persepuluhan Sudah semua sudah tahu 10% dari penghasilan saudara Kalau yang bisnis Berarti setelah saudara Setelah sudah potong Yang lain-lain Lalu sisa terakhir Itu yang sudah potong Tapi ada juga yang ngasih kotor Dikasih semua Itu level iman Gak ada unsur Tekanan Intimidasi apapun Karena tadi Alkitab udah ngajar Kalau memberi itu harus dengan Sukacita Memberi itu harus dengan Sukarela Jadi saya juga gak akan Menimidasi saudara Karena ini adalah kesadaran saudara Kalau saudara sadar Bahwa saudara ini milik Tuhan Soalnya tahu 10% itu Sudah harus kembalikan kepada Pekerjaan Tuhan Soalnya perpuluhan itu Sebagai sebuah metrai Kita mengatakan Jangan salah paham Ada orang mikir Kasih 10% Berarti yang 90% punya aku Asih Yang 10% buat Tuhan Cukup ya Yang 90% Ada orang mikir begitu Salah 100% milik Tuhan semua Tapi dengan kita kasih 10% Itu sebagai metrai Deklarasi Kalau kita respect sama Tuhan Kalau kita hormat sama Tuhan Kita bilang Tuhan Semua yang ada Harta kepemilikan Itu milik Tuhan Dan sebagai metranya Aku kasih perpuluhan tiap bulan Dan metrai itu Memberikan panggat perlindungan Kalau kita bilang Belalap-pelahap Tidak akan menghabisi hasil tanah kita Tidak ada kebocoran Ada pagar perlindungan Tapi saya percaya Bahwa tanaman kita Atau ladang kita Tidak cukup hanya dipagari Tapi kita ingin ladang kita itu bertumbuh Tanamannya bertumbuh dan berbuah Tidak cuma dipagari Maka ada persembahan kedua Yang namanya benih untuk ditabur Next 2.9 ayat 10 Tuhan menyediakan benih bagi penabur Dan roti untuk dimakan Dan ia juga menyediakan benih bagi kamu Dan melipat gandakannya Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran Jadi ada Paling tidak kita mendapatkan ada tiga Sebenarnya ada banyak Tapi paling tidak Tiga yang mau saya bagikan Ada yang namanya persembahan persepuluhan Ada yang namanya benih untuk ditabur Itu beda Jangan disamain Kalau benih untuk ditabur Itu di luar persepuluhan Sudara Di luar persepuluhan Sudara Jadi yang 90% itu Sudara mau tabur kepada orang miskin Sudara mau tabur untuk Anak-anak terlantar Sudara mau tabur untuk menyekolahkan Anak-anak yang gak bisa sekolah Gerakan orang tua asuh Dan lain sebagainya Ada banyak yang Tuhan gerakin kepada sudara Itu Silahkan Setiap orang punya masing-masing benih untuk ditabur Berikan Yang terbaik Untuk orang-orang tersebut Dan Alkitab berkata Apa yang kamu tabur Itulah yang akan kamu tuai Dan juga ada sampah yang ronti untuk dimakan Jadi saving Tabungan itu penting Tapi juga penting untuk sudara Kalau memang itu sebuah kebutuhan Silahkan Sudara boleh beli Boleh Boleh beli Boleh belanja Tapi sudah harus tahu bahwa Itu adalah memang kebutuhan Silahkan Silahkan Tidak apa-apa Toh itu juga Sudara lakukan Dengan sungguh-sungguh selama ini Sudara bekerja Tidak terampas milik orang lain Sudara bekerja dengan jujur Sudara bekerja dengan benar Boleh sudara nikmati hasil yang sudah beli sesuatu Ada orang Terampas punya orang lain Buat memperkaya diri itu Itu salah Tidak apa-apa Tuhan pengen kita juga enjoy Sudara Amin Amin Nah minggu depan Kita akan ada diskusi Dengan Dengan suara berbicara Ya Beliau banyak Memparlukan kapli Para pekerja di pusat Pusat pekerja Di yang minggu Beliau Beliau training Tentang financial Tentang keuangan Dan saya percaya Koba saya Hari ini umum Tentu ada banyak pertanyaan-pertanyaan Yang detil Itu akan dibahas Minggu depan Sudara ya Kembali karena itu Sudara boleh mulai dari sekarang Kalau nanti Percatat pertanyaan Boleh Karena waktu kita hanya 50 menit Minggu depan Akan dipandu oleh Moderator Ternama kita Ya Sudari Hane Yang selalu seru Ya Tapi kali ini bukan talk show Bukan Tapi diskusi Jadi nanti beliau Mempresentasi Lalu akan bagikan firman Lalu ada interaksi Satu sama lain Minggu depan Tapi hari ini saya tutup Buat bahasa ya Bicara tentang financial freedom Seperti yang diberikan oleh Alkitab Financial freedom Artinya free from the love of money Free from the worry of money Itu financial freedom Menurut Alkitab Bebas dari cinta uang Bebas dari khawatir Akan keuangan Dan hanya cinta sama Tuhan Itu berarti sudah bebas Itu berarti sudah merdeka Gimana caranya Belajar berkata cukup Bersyukur dalam segala keadaan Kalau kau setia dengan yang kecil Tuhan akan percayakan yang besar Andalkan Tuhan Semua karena anugerah Tetap bekerja keras Tetap bekerja cerdas Tapi andalkan anugerah Tuhan Dan yang ketiga Jadilah orang yang suka memberi Murah hati Disiplin Perpuluhan Tiap bulan Gak bisa dikambung-gugat Lalu benih untuk ditabur Untuk menolong orang-orang yang kesusahan Kesulitan Lakukan Sudah ya Sudah bisa berikan di tempat Dimana sudah bertumbuh secara rohani Dimana sudah dilindungi secara rohani Kalau sudah memang komitmen dengan BIC Korea Sudah bisa dukung Pengertian Tuhan di BIC Korea ini Dengan perpuluhan itu Tapi sekali lagi Lakukan semua dengan suka rela Lakukan semua dengan suka cita Saya tidak dalam kondisi kekurangan Gereja kita juga tidak dalam kondisi kekurangan Sekot bahkan ini murni Supaya sudah bebas Dan cinta akan doang Amin Mari kita berdoa Para pelayan perjambuhan kudus Harap mempersiapkan diri Hari ini kita bersama-samakan bersatu Dengan tubuh dan darah Yesus Bagi saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan jurus tamat secara pribadi Sudah boleh mengambil Roti dan anggur ini Sekali lagi bagi saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan jurus tamat pribadi Sudah mengerti arti pengorbanan Yesus Sudah mengerti secara pribadi Sudah boleh mengambil Roti dan anggur yang ada di Depan saudara ini Dan kita sama-sama Tuhan kami siap Untuk bersatu dengan tubuh Dan darah Yesus Kami berdoa Supaya kau mengurapi Pelayanmu Para pelayanmu Pada fit butuh ini Dan juga mengurapi kami semua Tuhan Engkau tahu Isti hati kami Kalau masih ada ganjelan Masih ada dosa Tuhan Kami minta ampun Tahirkan kami Tuhan Kuduskan kami Tuhan Murnikan kami Tuhan Supaya kami layak Mendapat bagian Dalam perjamuanmu Tuhan Supaya kami layak Tuhan Untuk bisa menikmati Persebutuhan Tuhan tubuh dan darah Yesus Yang berdiri kemulia Tuhan Oh Tuhan Yesus Terima kasih untuk Waktu yang indah ini Tuhan Kami siap bersebut Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Bisa dibagikan Ku buka hati Untuk Tuhan Ku buka hati Menyembahmu Yesus Janganlah kami penuhi air Dengan kuasa alamat ini Ku buka hati Ku buka hati Untuk kamu Tuhan Ku buka hati Menyembahmu Yesus Janganlah kami penuhi air Dengan kuasa alamat ini Ku buka hati Ku buka hati Untuk rohmu Tuhan Ku buka hati Menyembahmu Yesus Janganlah kami penuhi air Dengan kuasa alamat ini Yang sudah mendapatkan roti dan anggur Mari kita balik berdiri bersama-sama Yang sudah mendapatkan roti dan anggur Masih ada yang belum Sudah yang dibagikan Sudah semua? Oke Saya mengajak sudah memiliki waktu teduh Satu dua menit untuk berdoa sama Tuhan Sekarang angkat roti di tangan-tangan diri Sebab apa yang telah kuteruskan kepada mu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan agar aku Sudara, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau sudah percaya, mari kita makan dengan hormat dan ucapan syukur Tubuh Kristus Angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya Menjadi peringatan agar aku Sudah bukan kacauan pengucapkan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan dengan darah Kristus Sudah percaya, mari kita minum dengan penuh hormat dan kasih kepada Tuhan Dara Yesus Mari saya mengajak sederah buka suara Naikkan ucapan syukur sedangkan kepada Tuhan Yesus Karena begitu besar kasih Allah baga dunia ini Sehingga dia mengaruni akan anaknya yang buka Yesus Supaya kita yang seharusnya binasa karena dosa Kita beroleh sorga, kita beroleh hidup yang tekao selama-lamanya Terima kasih 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 Tuhan Yesus Kau sudah menyambungkan hati-hati yang perlu Kau sudah memulihkan semangat yang patah Kau sudah memperbahagui kekuatan kami yang sudah mulai goyang Kau sudah membebaskan kami dari pelenggu kekhawatiran apa nuang Kau sudah membebaskan kami dari pelenggu cinta apa nuang Hari ini adalah hari pemerdekaan ini Hari ini adalah hari pembebasan itu Hari ini terimalah pembebasan Terimalah jalanan Tuhan Setelah bentuk cerah hutan Setelah bentuk hati yang melekat kepada uang Hati yang melekat kepada dunia Hari yang berdoa dalam nama Yesus Dilepaskan Berdoa dalam nama Yesus Biarlah hati kami hanya melekat kepada Tuhan Biarlah cinta kami hanya kepadamu Tuhan kami lamir tidak mau apa-apa Kami pulang tidak mau apa-apa Semua yang ada dalam diri kami adalah punyamu Milikmu Tuhan Semua dalam milikmu Tuhan Shana Allah Perbuatlah apa yang baik menurut Tuhan Tuhan Perbuatlah apa yang baik kami mau belajar berkata cukup Kami mau terus menandalkan Tuhan dalam hidup kami Dan kami mau mencari orang-orang yang murah mati Yang peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami Jika kami jadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Menteraihkan firman Tuhan Menteraihkan Tuhan Dan sebentar kami mau memberikan persembahan Sebagai bentuk ucapan syukur kami Kami memberi dengan sukacita Karena kami tahu Tuhan terlebih dulu memberi yang terbaik buat kami Dan kami siap memberi Tuhan Di dalam nama Yesus Haleluya Semua yang mencintai Tuhan Sama-sama berkata Amin Terutangan buat Yesus Haleluya Silahkan duduk Kita akan memberikan persembahan Yang belum dapat amplop bisa mencintai Amplop jadi persembahan BIC Korea Di dalam amplop Sebagai bentuk hormat atau respect kita Jangan dilecek-lecekin Dan juga amplopnya jangan dilipat Dilipat Jangan diraguk Segala pujian Syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini Ku datang setuju Di hadapanku Menyembamu Menyembamu Kisus Ku menyembamu Segala pujian Syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kisus 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 Ku datang setuju Di hadapanku Menyembamu Ke ku Kisus Kisus Ku menyembamu Yesus ku menyembahmu Yesus ku menyembahmu Yesus ku menyembahmu Haleluya Kami keluarga besar di ASI Korea mau menyambut Suara sekalian yang baru pertama kali hadir di gereja ini Boleh bangkit berdiri dan memperkenalkan nama Umur Indonesia di kota apa Lalu di Korea dalam rangka apa Silahkan Ada dua orang yang saya lihat Oke boleh memperkenalkan diri yang di belakang duluan ya Shalom Saya Seli, saya dari Makassar Saya datang ke sini baru satu bulan Untuk merata training selama tiga bulan Oke Seli dari Makassar Selamat datang Seli di Reja Battle Indonesia BST Korea Oke silahkan Shalom semuanya Saya Gadis Saya dari Denpasar Lagi terbang ke sini Lagi 13 menit aja Besok udah pulang ke Bali lagi Oh besok pulang ke Bali Selamat datang Gadis Oh Denpasar Oke Sedara kita juga berterima kasih kepada Tante Oli Yang selama ini sudah hadir mendukung pelayanan kita bersama-sama Dan kita juga disajikan kolak yang sangat enak Sedara ya Tante Oli dan keluarga Pak Melvin Menjadi berkat buat kita semua Jadi jangan pulang Lantai 6 Sedara bisa menikmati kolak Dan juga ada Dari Yohan Juga memberikan Makanan buat kita semua Terima kasih Tante Oli Dan Tante Oli yang sudah berperangati Yang memberikan kepada kita Semungkin mereka tahu kalau kita butuh makanan Tante Oli akan kembali ke Jakarta 14 Agustus Sudara ini 30 beberapa hari lagi Nanti kita mau berdoa juga untuk Tante Oli Sedara Henry akan berdoa buat kita semua Doa syafaat Mari Sebelum kita berdoa Kita siap Anjak semua untuk batik berdiri Sedangkan Kita nyanyikan lagu Sekarang lagi terlalu lagi Dinyanyikan lagu Yang itu kita nyanyikan Yang itu kita nyanyikan lagu Yang itu kita nyanyikan lagu Semangat Dan juga ngomongTradi Yang itu kita nyanyikan lagu Karim BABHD 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan BABHD 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 Kami boleh belajar mengenai keuangan, biarlah kami semua boleh menangguh jawab mengenai keuangan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan buat bermanfaat ini, kami percaya, kami akan tumbuh dalam perasaan setiap hati kami. Dan biarlah kami juga bisa berkati orang-orang yang di luar sana, jadi kita bisa berkati ibadah ini, Tuhan Yesus. Tuhan kami mengucap syukur buat jemaat-jemaat yang manusia, yang bisa berkati kami, Tuhan. Buat kehadiran Tuhan Yesus, puasa Tuhan Yesus, puasa Tuhan Yesus, puasa dari kami, biarlah mereka boleh kembali ke tengah air dengan bahaya Tuhan Yesus. Kalau mereka bisa berdiri di tempat ini, kami percaya bukan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan sesuatu di depan ini, biarlah mereka boleh mendapatkan sesuatu dan boleh membagikan ke tempat yang orang-orang lain, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Tuhan Tuhan, yang Tuhan dapur kami, Tuhan Yesus. Kami belum suruh untuk sebut Tuhan Tuhan, kami percaya buat layanan, Tuhan, dan siasya, Tuhan Yesus. Kami serta itu, Tuhan Yesus berjalan sampai ke Indonesia, Tuhan Yesus. Apapun yang ia berjakan, boleh selalu berhasil, Tuhan. Apapun yang ia berkata, boleh selalu memotivasi orang lain, Tuhan. Apapun yang ia rencanakan, boleh selalu berhasil, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kelemahan fisiknya, Tuhan. Kalau ia mempunyai kelemahan fisik, kau sembuhkan, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Tuhan berkati juga, berkati keluarganya, Tuhan Yesus. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam uangannya, berkati dalam segala-galanya, Tuhan. Biar dia boleh semangat terus melayani kau sampai hasil. Api nanti, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, kau punya rencana yang Tuhan biasa buat tangkau oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan di gereja ini, Tuhan Yesus. Kami tidak pernah, Tuhan Yesus, melihat-lihat Tuhan Yesus apa yang ia kerjakan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, biar Engkau sendiri, Tuhan, yang memberkati belakang kali ganda, Tuhan. Apa yang ia kerjakan, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat kekuat-kuat melvi, Tuhan Yesus. Kau berkati melvi, Kau berkati cien juga, Tuhan Yesus, buat pelayanan selamanya di BIC, Tuhan Yesus. Kau berkati cien juga, Tuhan Yesus, biar anak ini, Tuhan, boleh bertemu menjadi anak yang takutakan kamu. Dan biar anak ini boleh memberkati kami semua juga, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, Tuhan, di mana hari ini, Tuhan, kami mengucap syukur segalanya-galanya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak, terima kasih, Tuhan. Dari-berkati kami kembali kepada-Mu. Mari berhati dan mengadakan kedua belakang. Dari-berkati kami kembali kepada-Mu. Tuhan sama-sama berkata, Aamiin. Alhamdulillah. Sampai hari minggu, Tuhan. Sampai hari minggu, Tuhan. Sampai hari minggu. Sampai hari minggu. Sampai hari minggu.